Selamat datang dan mendengarkan audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune dengan novel yang berjudul Pengantin yang Ditukar, karya autor Yenita Wati dengan pengisi suara rumi, saksi. Selamat mendengarkan. Haira, Aiden, dan Grandma sudah sampai rumah sakit. Mereka melihat keadaan Deanne dan lainnya. Tampak dia sedang ditirahat di ruang rawatnya karena pengaruh obat bius. Sedangkan Reisha dan Sarah berada dalam doa turuangan. Mereka habis menjalani beberapa tes kesehatan. Aiden dan lainnya mengambil Reisha dan Sarah. Reisha, apakah kau baik-baik saja? Haira memeluk Reisha dengan arat. Aku baik-baik saja, kak. Kak, aku masih belum mengerti dengan apa yang terjadi. Ucap Reisha. Haira dan Aiden pun mulai bercerita. Dari ingatan Haira yang pulih hingga penyerangan di rumah Arca. Apa? Jadi kita bukan anak kandung ayah dan ibu? Mereka adalah paham dan bibik kita. Reisha terlihat terkejut. Mereka mengambil aku dengan cara membunuh orang tuaku. Tandar harga jatah warisan orang tuaku menjadi milik mereka. Sedangkan orang tuamu masih belum diketahui keberadaannya. Para pengawal Aiden sedang mencarinya. Ucap Haira. Kenapa mereka sejahat itu, kak? Mereka bahkan menamakan rasa iri di dalam diriku. Akhir aku mengencimu. Seja dia sangat geram. Sudahlah, jangan pikirkan itu lagi. Mereka akan mendapatkan balasannya. Yang penting, sekarang kau fokus pada kesehatanmu. Ucap Haira. Aku berharap orang tuaku masih hidup. Sasha tertunduk sedih. Ya, semoga saja ya. Sahut Haira. Sarah, apakah kau masih ingat aku? Tanya Greno pada Sarah yang masih duduk diam di dalam ruangan itu. Aku ingat, Nyonya. Kau adalah ibu tuan William. Sahut Sarah. Nyonya, apanya kamu sudah pulih? Tanya Aiden. Aku tidak gila. Aku hanya trauma saja. Sahut Sarah. Kenapa dulu kau sering memandangi ruanganku? Tanya Aiden. Aku hanya ingin melihat wajah tuan William sekali lagi. Kenapa aku tidak punya kesempatan? Ucap Sarah. Jadi kau ingat kejadian saat orang tua aku meninggal? Tanya Aiden. Aku ingat semua. Bermula saat. Sarah pun mulai bercerita secara detail dan jelas. Setekali dia menangis saat menceritakan kebaikan William terhadapnya. Sarah, maukah kau menjadi saksi dalam persediangan nanti? Tanya Greno. Tentu Nyonya. Apapun untuk keluarga tuan William. Sahut Sarah. Ternyata kau sampai cintainya ya. Ucap Greno. Saya hanya mengambungi nasa aja Nyonya. Setelah itu, saya masih selalu muda untuk jatuh cinta. Sahut Sarah yang wajahnya kini semerah tomat. Ya, aku mengerti. Ucap Greno. Tak berselang lama, suster merisaukan bahwa dia sudah sadar. Mereka pun segera menemui Dean. Di dalam ruangan Dean, Risha melangkah menekatinya dan menginggam tangannya. Kenapa kau jahat sekali? Kau sudah menghancurkan masa depanku. Menangis terisak. Maukan aku, aku tidak sengaja melakukannya. Ucap Dean dengan mata berkaca-kaca. Hidupku hancur kangamu. Hukumlah aku sepuasmu. Ucap Dean pasrah. Apakah kau bodoh? Mana mungkin aku menghubungmu di saat seperti ini? Terlebih lagi, kau sudah menyelamatkan nyawaku. Aku hanya melindungi orang yang aku sayangi. Bohong. Kau mendekatiku hanya demi menebus rasa bersalahmu, kan? Tidak. Bukan. Awalnya iya. Tapi lama-kelamaan, aku semakin perasaan nyaman dan kakung padamu. Mungkin itulah awal aku jatuh cinta padamu? Dean menatap Reisha dengan tatapan serius. Benar. Tanya Reisha yang masih tidak percaya. Benar. Saud Dean. Demi apa? Tanya Reisha lagi. Demi apapun di dunia ini? Saud Dean. Reisha tersenyum mendengarnya. Oh iya. Dari mana kau tentu? Tahu hal itu? Apa nona Haira yang beritahumu? Tanya Dean. Apa? Memangnya aku bermulut ember. Seenaknya saja aku menuduhku. Kaira menembus kasal. Maaf nona. Saud Dean. Sudahlah. Aku tahu sejak sebulan lalu. Saat itu kau mandi di pangbelian rumah. Dan aku menemukan kalung yang aku suruh buang terletak di manolium itu. Aku rasa jatuh dari sakumu. Aku berniat meletakkannya lagi di sakumu. Tapi aku malah menemukan surat permintaan maafmu. Yang disetai nama lengkapku. Dan tulisan tangan yang sama dengan surat yang kau tinggalkan bersama kalung itu. Di saat itulah aku sadar bahwa kau pria itu silas, Reisha. Apa saat itu kau tidak marah? Tanya Dean. Saat itu aku ingin sekali menaruh si Ani dari kopi yang kau minum. Tapi aku ingat bahwa saat itu aku juga salah. Karena mabuk dan asal masuk kamar. Makanya aku beri kau kesempatan untuk berusaha. Reisha mengakhiri penuturannya. Lalu, jika aku melamarmu sekarang, maukah kau menikah denganku? Tidak. Reisha berbalik dan melipat tangannya di dada. Kenapa? Tanya Dean dengan salah wajah yang kecewa. Aku tidak mau dilamar di rumah sakit. Apalagi dalam keadaanmu yang tidak berdaya seperti ini. Sedih rala sembuh, lalu lamar aku di tempat rumahnya. Reisha pergi meninggalkan ruangan itu dengan wajah semerah trauma sekarang malu. Sedangkan Dean tersenyum tenang karena ternyata Reisha mau menerimanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.